Hai everyone, Afi here. Saya masih ada di Maharis Klinik, ditemenin sama dokter Riki. Halo. Karena mumpung aku di sini, jadi kita syuting beberapa video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyain sama teman-teman. Kali ini kita mau ngebahas tentang whitening nih. Whitening ya? Iya, karena ternyata sampai sekarang produk-produk whitening itu tuh masih banyak dicari orang gitu loh dokter Riki. Nah, cuma kayaknya perlu ada informasi lah ya yang akurat gitu seputar apa sih sebenarnya whitening itu, how does it work, dan mana yang aman dan nggak aman gitu untuk digunakan sama kita-kita pencinta skincare ini gitu. Jadi langsung aja kita ngobrol. Untuk yang belum tahu, dokter Riki Maharis ini adalah seorang dokter kulit dan juga chief formulator dari Votrepo dan Maharis Skincare. Thank you so much for spending time with me. Lagi, lagi sibuk banget padahal dokter Riki tapi bela-belain untuk ngobrol sama kita ya. Dokter, kalau misalnya kita ngomongin soal whitening, sebenarnya tuh bisa nggak sih warna kulit orang itu tuh dibikin lebih putih gitu dengan menggunakan produk-produk skincare? Dengan produk-produk skincare bisa-bisa aja tapi kebanyakan skincare yang kita temukan itu sekarang dia bisa mencerahkan kulit ya maksudnya definisi memutihkan kulit itu sejauh mana kita bisa memutihkan kulit. Misalnya kalau misalnya kita mau mengembalikan ke warna kulit kita yang nggak kena sinar matahari dan lain-lain seperti zaman dulu gitu ya. Nah itu pakai brightening, whitening itu bisa. Tapi kalau misalnya mau merubah warna kulit beberapa tone di atasnya itu memerlukan bahan-bahan yang lebih keras yaitu depigmenting agent jadi warna kulitnya tuh bener-bener dihilangkan sama sekali. Iya tapi sebenarnya ya? Bisa, kayak contohnya artis seperti Michael Jackson gitu ya, pigment kulitnya tidak bisa produksi nih seperti si Michael Jackson jadi dia bercak putih. Sebenarnya kita bisa pakaiin ada satu bahan yang bisa memutihkan nih semuanya. Jadi diratain aja semua? Tapi benar-benar kulit kita tuh nggak ada warna kulitnya dan nggak ada proteksinya. Dan kalau misalnya untuk kita mau cerahin kulit nih pada umumnya itu sih bisa-bisa aja. Mungkin kita bisa memperbaiki eksfoliasi kulitnya, kita bisa menurunkan kadar dari melaninnya gitu loh, menghambat dari transportasi si melaninnya, itu bisa-bisa aja. Bisa, jadi sebenarnya dok apakah memang ada bedanya kandungan yang dianggap mencerahkan kulit sama kandungan yang emang bener-bener whitening gitu? Oke, kalau untuk sekarang sih of course sebagai kita, sebagai produk, saya sebagai formulator kosmetik, skincare, saya sih avoid yang kata-kata whitening. Karena whitening itu terlalu memutihkan kulit gitu ya. Sebenarnya yang kita butuhkan bukan memutihkan kulit, tapi mencerahkan, yaitu brightening. Kalau definisi saya pribadi, kalau misalnya whitening itu bener-bener diilangin warna kulitnya, bener-bener pigmentnya itu bener-bener ilang. Jadi kalau untuk bahan-bahan yang brightening, kita bisa menggunakan glycolic acid, AHBHA, vitamin C, terus arbutin, kojic acid, tramexamic acid, itu bisa buat brightening. Oke, saya senang banget tadi Dr. Diki ngomong kayak gitu soal whitening, karena personally, aku juga filosofinya itu adalah kita kayaknya harus, apa ya, be happy and grateful for what's been given to us gitu ya. Mau itu skin tonenya seperti apapun, ya kita harus merawat sebaik-baiknya yang bukan mengubah gitu ya dok ya. Iya, betul. Kecuali kalau memang dia ada vitiligo, mau diputihin, ya oke. Iya, iya. Tapi kalau tidak ada kondisi-kondisi seperti itu ya, dicerahkan nggak apa-apa. Dicerahkan nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya tadi dokter bilang ada beberapa kandungan yang bisa mencerahkan kulit tadi itu. Boleh nggak aku tanya, yang paling efektif yang mana sih sebenarnya? Oke. Untuk dari brightening itu sendiri, itu ada kadar-kadarnya. Ada yang ekstrim, whitening, brighteningnya, ada yang mild gitu ya. Kayak misalnya vitamin C ataupun niacinamid itu tergolong yang lumayan mild. Oh, oke. Tergolong yang lumayan mild, makanya kita juga bisa beli over the counter, juga banyak ingrediensnya di kosmetik-kosmetik, dijual di pasaran. Lalu kalau kita naik lagi, satu tingkat itu kita arbutin dan kojic acid. Ya, tranexamic acid. Dia itu kategori yang seperti medium lah. Dia lumayan bisa mencerahkan, tapi nggak terlalu soft, kayak gitu. Lalu untuk yang di atasnya lagi, itu biasanya kita pakainya hydroquinone. Oke. Tapi hydroquinone itu di Indonesia regulasinya masih di bawah pengawasan dokter. Oke. Jadi harus resep dokter, karena dia bisa. Dia bisa bleaching, dia seperti bleaching agent. Dia itu bisa mutihin. Oke. Cuma dipakainya itu juga harus hati-hati, karena nggak boleh lebih dari 6-8 bulan, karena banyak efek sampingnya juga. Ah si, makanya nggak boleh sembarangan pakai ya, harus di bawah pengawasan dokter ya. Jadi semakin tinggi, maksudnya dia semakin efektif atau semakin kuat gitu, dia semakin tinggi juga resikonya ya dokter ya. Efek sampingnya pasti lebih banyak. Ya. Dan kebetulan si hydroquinone ini efek sampingnya perlu dilihat sama dokter. Karena kalau dokter itu, misalnya ya, kalau misalnya orang melasma. Ya. Melasma karena sinar matahari di Indonesia banyak banget nih yang melasma. Itu paling efektif memang pakai hydroquinone. Oke. Tapi penggunaan hydroquinone jangka panjang bisa menyebabkan pigment-pigment itu jadi menggumpal. Jadi okronosis namanya. Jadi pigment itu menggumpal-gumpal udah susah banget buat dihilangin. Oke. Nah itu yang ditakutin. Iya, iya, iya. Makanya harus diawasi ya. Kalau misalnya nih dok, kan banyak ya beredar di pasaran tuh krim pemutih yang agak abal-abal lah ya. Ya, kita bisa bilang maksudnya gak tau nih brand dari mana, apakah udah ada izin bep omnya apa belum, kandungannya apa. Tapi tuh klaimnya atau janji-janjinya tuh manis banget gitu. Manis banget. Terus gambar before afternya tuh yang wow gitu banget. Yang sampai bikin banyak orang tertarik untuk menggunakannya gitu. What's your take on that? What's my take on that? It's very important untuk kita misalnya beli suatu skincare gitu ya. Kita tuh harus melihat brandnya. Kita harus tau itu brandnya terpercaya atau enggak. Dan juga apakah sudah ada bep omnya. Bep om itu is not there untuk asal ada aja. Tapi dia tuh bener-bener meregulasi bahan apa yang boleh dipakein, bahan apa yang gak boleh dipakein di dalam kandungan skincare itu. Oke. Jadi kalau bahan-bahan krim-krim yang dijual di pasaran itu yang abal-abal, kemungkinan isinya ada merkuri, hidrokinon, ataupun adanya steroid. Nah, saya enggak bilang steroid dan hidrokinon itu sangat-sangat berbahaya. Enggak berbahaya, bermanfaat. Asal tau cara pakenya. Diawasi oleh dokter, karena dokter tau cara pakenya. Steroid yang terlalu lama dipake di kulit, dia bisa menyebabkan atrofi. Yaitu kulitnya jadi tipis, kering, kaku, dan keluar pembuluh darah-pembuluh darah. Aduh, oke. Itu adalah tanda-tanda kulitnya rusak. Kulitnya jadi putih, of course. Karena steroid itu bisa menghambat terbentuknya si melanin ini. Tapi jadinya kulitnya enggak sehat. Iya, iya. Dan yang sebenarnya seremnya kalau kita beli krim abal-abal ini, kita kan enggak tahu ya kalau ada isinya itu ya dok ya. Kita kadang-kadang enggak disebutin ya bahwa ada hidrokinonnya, ada merkuri-nya, atau ada steroidnya gitu ya. Betul. Dan ada satu hari dulu kan saya masih pegang akaunnya Votropu dulu. Jadi orang-orang kadang-kadang masih suka konsultasi via DM-nya gitu ya. Jadi ada satu customer, dia bilang dia pake krim ini nih, dia beli. Terus pas saya deketin kok dermofet. Dermofet itu adalah klobetasol, klobetasol propionat. Which is, adalah steroid yang paling kuat. Steroid yang kayak gitu aja tuh enggak boleh dipakai di muka. Karena bisa merusak muka. Sebenarnya ini dia pake di muka? Iya, dan dia pake ini sebagai krim pemutih katanya. Aduh. Iya, jadi dia beli di internet. Dan ada juga dia dibeliin sama mamanya gitu. Katanya ini krim pemutih nih dari mana gitu. Akhirnya dia pake. Belum ada efek sampingnya. Tapi pas saya liat dia pake itu, saya bilang stop, jangan pake lagi. Iya, iya, iya. Tapi untungnya belum ada efek sampingnya ya. Belum ada efek sampingnya. Tapi kalau sekeras itu, menurut dokter Iki bisa parah tuh efek sampingnya. Parah banget. Satu bisa yang namanya acne foam eruption. Jadi mukanya jerawatan satu muka tiba-tiba karena penggunaan steroid bisa. Terus kulitnya jadi keluar pembulu darah. Terus menjadi lebih gampang ngerobek. Kesenggol dikit berdarah. Gak mau kan kulitnya jadi kayak gitu ya. Kulit wajahnya kayak gitu. Jadi perhatikan harus cermat. Tama yang namanya steroid. Drokinon itu harus cermat. Oke. Nah dok, untuk kandungan pencerah yang bisa kita pake secara bebas, yang over the counter. Misalnya kayak, apa tadi, kojic acid, atau arbutin, atau vitamin C. Itu kita bisa expect hasilnya tuh dalam berapa lama sih dok? Oke. Kalau untuk expect berapa lama, itu tergantung dari kulit masing-masing ya. Kalau misalnya melaninnya banyak, kulitnya cenderung lebih coklat, itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi, more or less sekitar 21 hari sampai 30 hari adalah pergantian kulit yang normal ya. Jadi kita bisa expect dalam kira-kira satu bulanan. Oke. Tapi untuk orang yang aging skin, yang usianya lebih berumur gitu ya, dia pasti regenerasi kulitnya akan lebih lama. Jadi dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kelihatan hasilnya. Iya, iya, iya. Jadi harus sabar dan telaten ya dok ya. Harus sabar dan telaten. Dan itu juga berarti harusnya jadi tanda tanya untuk krim-krim yang menjanjikan hasil 2 hari, 7 hari gitu ya. Itu harus dipertanyakan ya dok ya, isinya apa ya. Berarti dok, ada nggak tips dari dokter Riki untuk teman-teman dalam mencari brightening cream atau whitening cream, walaupun sebenarnya kita tidak terlalu menyarankan whitening ya, tapi brightening cream yang aman tuh kayak gimana nih? Kalau mau cari cream, of course kita harus tahu dulu kandungan apa sih yang brightening gitu ya. Misalnya Arbutin, of Arbutin, Kojic Acid gitu ya. Jadi kita cari ingredients yang ada itunya. Kedua, kita harus tahu mereknya apakah dia credible atau tidak dan izinnya, bepongnya gitu. Oke, jadi kalau misalnya brandnya kita nggak pernah denger, terus mungkin nggak ada informasinya kayak website-nya gitu-gitu ya dok, itu udah harus red flag ya sebenarnya ya. Terus juga sekarang ini kan sebenarnya teman-teman tuh udah pada canggih-canggih si dokter, jadi mereka tuh bisa ngecek sendiri kan sebenarnya sebuah produk itu udah terdaftar di Bepom apa belum ya. Itu juga bisa dilihat ya. Bisa dilihat dari internet gitu ya, bpom.com, nanti kita bisa ketik mereknya, nanti dia keluar biasanya. Sama mesti lihat, harusnya sih si brand tersebut juga mencantumkan daftar kandungannya ya dok ya. Daftar kandungannya, betul. Jadi kalau Bepom itu lumayan strik ya, dia lumayan strik. Jadi pengalaman saya untuk bolak-balik di Bepom itu bisa berbulan-bulan. Karena mereka tuh benar-benar particular banget tentang ingredients-nya, tentang claim-nya, claim yang kita tulis di packaging-nya, dan gambarnya semuanya harus jelas di produksinya di mana, harus ada barcode-nya, expired date-nya, batch-nya, itu semua harus ada. Jadi Bepom lumayan strik dalam hal itu, which makes me lumayan, oh ternyata valid juga ya maksudnya. Dan ternyata kita sebagai konsumen berarti dilindungi banget. Dilindungi banget. Jadi aku memang mendukung untuk produk ada Bepom-nya, karena kita lebih aman sebagai konsumer. Nah, sebagai konsumen kita juga mesti smart ya gitu. Kita udah punya expert-expert seperti Dr. Ricky yang apa ya, maksudnya nggak capek-capek mengedukasi kita tentang the safety of skincare gitu kan. Dan juga ada Bepom yang melindungi kita sebagai konsumen, supaya kita tidak menggunakan produk-produk yang kuotan-kuot berbahaya buat kulit gitu kan. Karena kitanya juga harus smart dalam, ya itu tadi, jangan sembarangan beli produk yang abal-abal ya dok ya. Iya. Ada lagi mungkin dokter yang mau disampaikan seputar skin brightening. Skin brightening. Untuk kulit, segala warna kulit itu cantik. Yes, setuju. Jadi kita nggak perlu skin color shaming, nggak perlu nggak pede tentang warna kulit. Yang penting kulit kita sehat, presentable gitu ya. Misalnya, kalau banyak sel kulit mati kan kulitnya jadi kusam gitu ya. Itu adalah salah satu contoh dari brightening. Yaitu dengan menggunakan exfoliator, bikin kulit kita well exfoliated, sehat. Buka kita akan bright juga, akan cerah. Thank you so much Dr. Ricky, udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Guys, kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya, pengen, karena Dr. Ricky juga aktif banget edukasi soal kulit di Instagram-nya ya. Jadi bisa follow di at Ricky Maharis. Bener kan? Betul. Di Instagram. Oke, thank you so much for watching everyone. Bye. Bye. Bye.